Kemudian kondisi khusus juga, orang kafir juga bisa diklasifikasi dari masalah ahlul kitab atau bukan, klasifikasi lain. Ada dua, yang pertama adalah ahlul kitab, dalam hal ini adalah Yahudin Nasrani. Dan Nasrani. Kemudian, Goyal ahlul kitab, selain ahlul kitab, paganisme. Ya, misalnya Buddha, Hindu, Majusi, Sintok, dan lain-lain. Maka untuk ahlul kitab, ada keringanan. Ada keringanan. Dalam dua hal. Yang pertama, sembelihan mereka halal. Jadi pertama, sembelihan mereka halal. Kalau mereka sembeli, halal. Kita boleh makan. Beda, makanya kalau kita misalnya ke Australia, atau ke Amerika, dan ada mereka menyembelih, dengan menyembelih orang tersebut, halal dimakan. Tapi kalau kita ke Korea, misalnya kita ke Jepang, tidak halal ya. Kemudian, wanita mereka boleh dinikahi. Dan wanita-wanita yang menjaga diri dari ahlul kitab, boleh dinikahi dengan syarat. Bukan wanita yang menjaga diri dan bukan wanita pezina. Bukan wanita pezina. Tapi padahal pun, kalau selain dari ahlul kitab, maka haram sembelihannya. Jadi kalau makan di orang Korea yang, ya boleh makan nasinya boleh. Telur rebus boleh. Tapi kalau ayam, nggak boleh. Sembelian mereka nggak boleh. Ayam, kambing nggak boleh. Kalau ikan boleh. Ikan kan nggak perlu disembelih. Kemudian, wanita mereka juga haram. Mereka haram dinikahi. Dinikahi. Baik. Ini klasifikasi berbeda. Orang kafir ada dua model. Ahlul kitab punya keringanan dan selain ahlul kitab tidak boleh.